makom fana makom apa namanya fana menurut bahasa apa arti fana itu rusak lebur maksudnya jiwanya lebur yang ada yang bako lawan dari fana itu bako yang bako hanyalah Allah yang dalam surah al-Rahman kulluman alaiha fan wayaboko wajhu rabbika dhul jalali wal ikram jadi fana jiwanya yang ada yang bako yang kekal hanyalah Allah manfaniyabihi syaih ibn wa ta'ilah dalam hikamnya manfaniyabihi go baan kuli syaih barang siapa yang fana kepada Allah hilanglah segala sesuatu jadi nggak ada sesuatu itu nggak ada makhluk nggak ada benda bahkan dirinya pun fana nggak ada yang ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini diatas mahabbah namanya apa fana munculah sosok dulu Syekh Siti Jenar yang fana ya para ulama para supi pun mengalami fana Syekh Abu Yajid al-Bustami misalnya Syekh al-Hallaj mafi jubbati mafi jubbati ilallah tiada yang ada dalam jubah ini kecuali Allah jadi dirinya ngaku Allah maksudnya bukan dirinya ngaku Allah saking tiada diri yang ada hanyalah Allah ditanya man anta Allah nah inilah ucapan-ucapan yang nggak bisa dipahami oleh orang awam orang lagi panah nggak bisa diterjemahkan dipahami oleh orang awam sekarang orang yang cinta kepada benda saja hanya dengan seekor ayam aja sampai tergila-gila ya bagaimana orang yang cinta kepada Allah bisa nggak membayangkan gemuruh jiwanya orang yang cinta kepada Allah dimana Allah adalah Rabbul Izzah pemilik kemuliaan pemilik keagungan al-mutasib bisifatil kamaliyah yang memiliki sifat sempurna kemudian tumbuh mahabbah bahkan sampai fana ya diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi fana ini sampai tidak ada yang lain yang yang dirasakan ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala